Pemerintah optimis sektor industri nasional akan lebih maju dengan kehadiran investor asing. Informasinya akan disampaikan rekan Erik Himawan. Erik, silakan. Ya, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa, saat ini pemerintah optimis sektor industri nasional akan terus maju. Dan saat ini juga dengan kehadiran investor asing yang membawa modal serta teknologi. Saat ini juga peningkatan kapabilitas industri karet menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, publik jangan terlalu merisaukan dibukanya keran investasi asing di sejumlah sektor industri. Selain masih terdapat beberapa pembatasan, pemerintah membutuhkan investor asing untuk membawa serta uang dan alih teknologi. Ketimpangan penyerapan karet domestik menjadi salah satu fokus pembenahan industri karet. Tiap tahunnya, kemampuan pengusaha lokal menyerap karet hanya mencapai 700 ribu ton. Sementara produksi karet mentah domestik sebesar 3 juta ton per tahun. Untuk meningkatkan penyerapan karet domestik, pemerintah membuka penuh investasi asing dalam membangun pabrik pengelolaan karet. Harga jual karetnya jauh lebih murah daripada harga jual beras. Karena apa? Karena serapannya memang nggak ada. Maka itu salah satu adalah kita membuka kesempatan kepada siapapun untuk melakukan investasi baik asing maupun dalam negeri untuk masuk untuk membangun industri dalam negeri sehingga dengan sendirinya serapannya akan lebih tinggi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kesadaran mendorong pertumbuhan sektor industri terbilang lambat. Sementara pembangunan industri membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebelum era Jokowi-JK hanya mengandalkan ekspor migas dan komunitas tambang. Oleh karena itu, dalam revisi daftar negatif investasi, pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada investor asing di industri pariwisata. Darmin menegaskan, pengusaha lokal jangan takut untuk bersaing dengan kompetitor asing mengingat banyak sektor bisnis pariwisata yang dapat dimanfaatkan. Apa itu investasinya? Hotel, restoran, resort, dan sebagainya. Jadi jangan takut pengusaha kita, jangan takut kehabisan lapangan untuk investasi. Nggak akan habis. Dalam revisi peraturan Presiden nomor 39 tahun 2014, pemerintah mengeluarkan 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi. Nori Utari, Chris Dianto, Berita Satu, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.